Assalamualaikum guys Selamat datang di Lalojo Cooking Buat kalian yang baru di channel ini Subscribe dulu dong sekeluarga Tolong ini mah Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi Supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya Hai guys Selamat datang kembali di Lalojo Cooking Nah hari ini kita akan bikin cilok Bandung Yang lembut dan kenyal Dan nanti ciloknya bakalan kita sajikan Dengan sambal kacang pedas Biar makin mantap Oke deh kalo gitu Yuk kita bikin Pertama kita bisa menghaluskan Bumbu-bumbunya dulu ya Ini gua pake kaldu jamur Biar gurih Lada bubuk Garam Dan 2 siung bawang putih Semuanya tinggal kita ulek sampai halus aja ya Seperti biasa Detail takaran resepnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Nah ini udah halus Kita sisihkan dulu Sekarang kita bisa lanjut bikin adonan ciloknya Tuangkan air ke wajan Kemudian masukkan tepung terigu Lalu kita aduk-aduk dulu Sampai tepungnya gak ada yang menggumpal Nah ini dilakuin di darat dulu ya Sebelum dikekomporin Selanjutnya kita bisa masukkan Bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya Dan kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai kecampur rata Kalau udah sekarang kita bisa masak adonan ciloknya ini Di api sedang ya Masukin daun bawang Aduk Dan lanjut memasaknya Sampai adonannya mengental Dan gak ada aroma tepung mentah gitu Oke ini udah mateng sih Kita bisa angkat Dan pindahkan ke wadah lain Kemudian kita tinggal menunggunya Sampai agak dingin Biar cepet dingin Kita lebarin adonannya ya Kayak begini Adonannya Adonannya Kalau udah cukup dingin Dan udah bisa kepegang tangan Kita bisa masukkan tepung tapioca Sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk Oke ini kita bisa lanjut Ulenin pakai tangan aja Biar cepat Ulenin adonannya Sampai gak lengket Dan bisa dipulung Boleh kok Pakai sedikit minyak tangannya Biar gak nempel Kalau udah gak nempel Kayak gini Kita bisa pulung Adonannya pakai sedok Dan kita bulet-buletin Si adonan ciloknya ini Nah sekarang Kita tinggal rebus aja nih Ciloknya Oh iya Jangan lupa Air rebusannya Kasih minyak goreng dikit ya Biar gak saling menempel Ciloknya ketika matang Ini tinggal kita masak Sampai semua cilok-ciloknya Mengapung Tandanya Semua ciloknya Udah matang Eciye Udah padah ngapung nih Boleh kita angkat Dan piriskan Lanjut kita bisa eksekusi Sambal kacangnya Pertama Kita bisa goreng dulu Kacang tanahnya Nah ini Kacangnya udah matang Kita bisa sisihkan dulu ya Dan sekarang Kita bisa menggoreng Bumbu-bumbu lain Ada cabai Bawang merah Dan bawang putih Ini tinggal kita goreng Sampai layu aja Biar gak ada aroma langu Sekarang saatnya Kita bisa ulek Semua bumbu-bumbunya ini Eh iya Jangan lupa Tambahkan sejumput garam Kalu jamur lagi Dan gula jawa Oke Yuk kita ulek Sampai halus Wah Jadi nih ciloknya Ini tekstur ciloknya Kenyal Dan lembut Aroma bumbu-bumbunya Juga gurih banget Ditambah daun bawang Jadi makin wangi Aromanya Dicocol sambal kacangnya Jadi makin Mantap Pedas sambal kacangnya Juga bikin Nagi deh Oke deh guys Selamat Mencoba Sampai jumpa di resep selanjutnya Bye bye